Ini menambahkan telur dan tambahkan bawang goreng ya sobat ya Mantep warnanya, bersama dengan ayamnya Kita makan ya Sahabat sifat semuanya Aku tadi lagi menyangrai salah satu condiments Untuk resep kita kali ini Ini ada poyah kelapa Poyah kelapa ini biasanya dimakan bareng sama soto Langsung aja yuk kita gas resep simple kita hari ini Resep soto ayam simple Alah Indonesia Simple Let's start with it Untuk bikin soto ayam simple ini Ayamnya sebanyak 500 gram Nanti kita akan marinate dulu ya Ayam ini dengan bubuk-bubunya Yang pertama kita tambahkan disini adalah kunyit bubuk Kunyit bubuknya sebanyak setengah sendok teh kunyit bubuk Sahabat selain itu juga Aku sering banget nih kunyit bubuknya Aku jadiin larutan kunyit Ini tuh minuman yang menyegarkan sekali ya Bikinnya it's so easy Kalian tinggal campurin aja satu saset kunyit bubuk Dan 750 ml air panas Ini bisa disajikan hangat Kalau sobat ingin menyimpannya ketika sudah dingin seperti ini Kita tutup Baru deh bisa dimasukin ke kulkas Sobat simple semuanya Ini larutan kunyit yang sudah aku siapkan di dalam kulkas Kalian bisa menikmatinya Selagi hangat Ataupun dingin seperti ini ya Kita tuangkan saja ke dalam gelas Dan aku juga suka menambahkan madu sobat Atau kalian juga bisa langsung meminumnya tanpa menambahkan madu ya Kita aduk rata dulu Jangan tercampur dengan madunya Saatnya kita minum larutan kunyit Nah sobat Larutan kunyit ini terbuat dari kunyit bubuk dengan 100% kunyit asli Dan ini bisa kalian konsumsi kapanpun Karena tanpa campuran bahan lainnya ya sobat ya Sekarang kita lanjut lagi memasak ya sobat Bahan rempah selanjutnya kita tambahkan disini ketumbar bubuk sebanyak 2 sendok teh Next kita tambahkan 1 sendok teh garam Terakhir tinggal kita tambahkan air Sebanyak 3 sendok makan air Kita aduk dan kita campurkan Nah dengan memarinate ayamnya akan lebih meresap bumbunya ya Kita sisihkan dulu ayamnya Next kita pakai disini jahe sebanyak 3 cm Lalu kita siapkan juga lengkuasnya sebanyak 4 cm lengkuas Kita geprek ya Tambahkan juga 1 batang serai Kita ambil bagian putihnya Lalu kita geprek Dan juga tambahkan juga disini daun jeruk Sebanyak 4 lembar daun jeruk Jangan lupa untuk disobek Plus tambahkan juga 1 batang daun bawang Ini kita potong kurang lebih panjangnya 1 cm Nah sekarang siapkan bumbu halusnya sobat Untuk bumbu halusnya kita pakai disini 4 buah bawang merah Dan 8 siung bawang putih Tambahkan airnya sebanyak 3 sendok makan air ya sobat ya Lalu kita haluskan bumbunya Bawang putih dan bawang merahnya ini sudah tercampur rata ya sobat ya Sudah halus Next Sobat siapkan wajannya Dan tambahkan minyaknya sebanyak 5 sendok makan minyak Kita panaskan wajannya Sobat ketika minyaknya sudah panas Langsung kita tumis bawang putih dan bawang merahnya Yang tadi sudah kita haluskan ya Oke kita langsung tumis sobat Kita biarkan bawang putihnya Bawang merahnya berubah warnanya terlebih dahulu ya Kita bisa masukin juga nih Rempah-rempahnya tadi ya Kita juga mau mengeluarkan rasanya Daun bawang, jahe, serai, dan lengkuas Plus daun bawangnya bisa kita tumis bareng ya Sobat siap kita tambahkan ayam yang tadi sudah kita marinade dengan bumbu rempah tadi ya Langsung kita masukkan semuanya Dan kita masak lagi Gunakan apinya yang besar Kita tunggu sampai ayamnya berubah warnanya terlebih dahulu ya Sobat kalau ayamnya sudah berubah warnanya Siap tambahkan airnya ya Sebanyak 250 ml air Setara dengan 1 gelas belimbing air Nah ini kita tambahkan airnya pertama Tujuannya supaya ayamnya itu punya waktu Untuk meresap semua bumbu-bumbunya Gunakan api yang besar Dan masak selama 5 menit Sobat ini sekarang sudah tersisa Setengah air dari yang pertama sudah kita masukkan Saya mau menambahkan airnya lagi Sebanyak 3 gelas air Atau setara dengan 750 ml air Nah sekarang kita tambahkan lagi Gula pasirnya Sebanyak 1 sendok teh gula pasir Dan kita tambahkan juga 1 sendok teh ladaku Untuk soto ayam simpel ini Kita aduk rata kembali Sobat Kita lanjutkan lagi memasaknya Selama kurang lebih 15 menit ya Oke guys Ayamnya itu sudah matang Dan tadi karena kita pakai metode Memarinate di awal Ayamnya jadi lebih mantep warnanya Kuahnya juga legit Tinggal kita sajikan Oke Sobat Tinggal kita patah Dengan menambahkan telur Lalu kita berikan taburan seledri Dan tambahkan bawang goreng ya Sobat ya Sobat Sini dong deket-deket sama aku nih Kita review Kuahnya kental Legit warna ayamnya Lihat tuh Kuningnya cakep kan Ini yang tadi aku buat di awal Poyah Kelapanya Legit banget Sama dengan ayamnya Kita makan ya Hmm Dagingnya juga lembut Tadi kita pakai Metodenya Dimirinate dulu ayamnya Terasa banget Terasa Rempah-rempahnya Sampai ke dalam dagingnya Tadi kunyit bubuknya itu Membantu Untuk memberikan warna cantik Pada kuahnya Ketumbarnya Di setiap suapannya Itu terasa sekali ya Aku makan telurnya juga Hmm Hmm Mantap Sobat terima kasih banyak Sudah setia nontonin saya Dari awal sampai video ini berakhir Kalian sekarang sudah bisa membuat resep Soto ayam simple Semoga kalian terinspirasi Kalau kalian mencari inspirasi resep lainnya Bisa langsung kepoin ke youtube channel kita Indonesian Simple ini Scroll ke bawah tuh Videonya udah banyak banget kan Tayangannya juga udah kita posting Banyak banget resep-resep disini Jangan lupa subscribe Like dan juga share ke teman-teman kalian Kalau kalian suka dengan resep ini ya Saya Syamatin Braja Undur diri dulu Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Hanya di youtube channelnya Indonesian Simple Masak simple No ribet Bye sama simbol Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax